Pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara antara pemerintah dengan DPR hingga saat ini masih belum ada titik temu. Banyaknya tenaga honorer yang muncul menjadi salah satu dasar rancangan Undang-Undang ASN harus segera dirampungkan. Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagio mengatakan, Badan Legislasi DPR memutuskan untuk membawa revisi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara akan dibahas di tingkat panjang. Revisi ini diharapkan bisa menjawab permasalahan tenaga honorer kategori 2. Kami melihat bahwa Undang-Undang ASN ini karena juga ada beberapa kelokesah daripada aparatur pemerintahan sendiri yang mengatakan bahwa Undang-Undang ASN ini bukan semakin memperbaiki sistem tapi justru semakin memperlumit sistem. Hari ini kita menentukan untuk menyetujui ASN ini menjadi satu ini satu DPR karena sudah masuk di prolek nas dan insya Allah ini akan kita segera menutup panjang. Sementara itu, Anggota Badan Legislasi DPR RI, Rike Diapitaloka, mengatakan, Rancangan Undang-Undang ASN merupakan bentuk reformasi birokrasi mendasar, guna untuk memperbaiki tata kelola kepegawaian. Mulai dari kategori ASN, pola rekrutmen, serta hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Rike menjelaskan, Rancangan Undang-Undang ASN ini bukan hanya untuk mengatur masalah honorer kategori 2, namun pengaturan sinergis dan integratif agar ASN dapat hadir dalam pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel. Kalau nggak kompeten, kenapa kontraknya diperpanjang bertahun-tahun, bukan hanya direkrut. Kenapa diperpanjang bertahun-tahun, kenapa nggak dipecat aja, maupun statusnya bukan PNS gitu kan. Tapi ternyata mereka memang dibutuhkan artinya. Memang harus ada afirmatif, ya afirmatif action, tindakan afirmatif di dalam Undang-Undang tersebut yang kemudian betul-betul mereka yang selama ini sudah mengabdi kepada negara sekian tahun lamanya memang harus mendapatkan perlindungan dan hak-hak sebagai warga negara. Termasuk memiliki status pekerjaan yang pasti. Andre, TVR Parlemen, laporkan.